Tahu kan negeri singa ini lagi deg-degan semenjak akhirnya kebijakan teks amnesti diberlakukan di Indonesia yang sekali lagi saya tekankan ya kebijakan ini akan berlangsung selama satu tahun saja. Nah akhirnya ini bikin deg-degan Singapura dimana likuiditas negeri singa itu diakini akan anjlog jika nasabah Indonesia memulangkan asetnya ke tanah air atau bahasa keren ekonominya repatriasi. Nah itu dia susah kan? Oke itu istilah kerennya di dunia ekonomi. Kita lihat dulu beberapa headline terkait teks amnesti dan juga deg-degan ya Singapura bila memang seluruh aset yang ternyata banyak itu orang-orang Indonesia kembali ke tanah air. Lihat dulu respon dari para netizen, gila ya Singapura sampai segitunya untuk menahan dana agar tidak kembali ke Indonesia dengan tagar teks amnesti. Terima kasih PowerXBR88, Anda juga bisa mention ya ke akun kami atnetnews underscore metrotv 3.000 triliun rupiah dana masuk ke tempat asalnya di Indonesia. Ya amin, jadi mendongkrak ya APBN juga di Indonesia, biarkan saja saya tidak takut sama Singapura. Apa sih negara kecil begitu? Kata Menkeo Bambang tetap ya repatriasi dan juga teks amnesti menjadi tagar dari Hasanuddin Tuit. Tapi kita lihat juga ya pernyataan juga dari wakil presiden Indonesia Yusuf Kale mengatakan itu berarti membuktikan kebenaran suatu analisa bahwa uang terbanyak di Singapura ini berasal dari Indonesia. Benarkah demikian? Untuk mengkonfirmasi sudah hadir di studio Medsos Netizen News ada Pak Ron Sianus B. Daun, pengamat pajak. Pak apa kabar yang sedang meeting ini dari daerah timur langsung menuju ke studio Medsos. Baru selesai seminar. Baru selesai seminar, semuanya semua pajak dong pastinya. Siap. Ini betul tidak sih pernyataan Pak JK yang mengatakan ini katanya bisa dijadikan tolak ukur bahwa ternyata aset bangsa Indonesia ini banyak memang di negeri singa tersebut. Setuju dengan pernyataan itu? Sangat setuju. Sangat setuju. Karena memang dari awal saya selalu bilang bahwa kalau pemberlakuan Teksamesi disepakati DPR dengan pemerintah yang kebakaran jenggot nomor satu itu adalah Singapura. Jadi sampai segitunya ya membuat kebijakan. Sebelum ketuk palu itu saya sudah bilang bahwa yang kebakaran jenggot itu adalah mereka. Karena dana yang ada di sana itu kurang lebih 4.000 triliun. Beda-beda cuma 3.000 triliun. Begitu ditalek maka dia akan kelabakan. Yang menjadi poin penting di sini itu adalah kalau menurut saya adalah perang tarif. Perang tarif maksudnya gimana? Jadi tarif kita itu kan ada dua istilah ya. Satu repatriasi. Repatriasi itu artinya uang ada di luar negeri dikembalikan ke dalam negeri. Yang kedua deklarasi. Deklernya saja. Atau deklari itu bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya deklarasi. Diungkapkan tapi uangnya tidak kembali ke dalam negeri. Ini dia ya penjelasan mengenai imbalan selisih tarif tebusan repatriasi. Kalau repatriasi tarif kita itu kan periode pertama itu kan 2%. Kalau repatriasi. Tapi kalau di deklari itu tarifnya 4%. Nah sekarang dia memberikan insentif. Berupa 4% itu saya yang talangin deh. Ini dia ya Pak Tensi Taksam. Saya bisa Anda juga saksikan di layar kaca. Nah ini dia ada ini angkanya memang luar biasa ya. Ada 3 sampai 4 ribu teh di luar negera. Dan seribu juga di dalam negeri. Ini berarti tadi Anda mengatakan bahwa tadi kebakaran jenggot. Begitakan Singapura. Lalu sekarang yang harus dilakukan supaya akhirnya. Kan ini hanya periodenya 1 tahun. Nanti 1 tahun yang terjadi. Kalau misalnya kita merujuk pada negara-negara yang berhasil. Melakukan kebijakan teks amnesti. Apa yang terjadi pada sistem ekonomi di dalam negeri sendiri? Nah kalau menurut saya poin penting yang pertama adalah. Di sini uji nasionalisme kita. Rasa kewarnaan negaraan kita itu teruji di teks amnesti ini. Kalau umpamanya mereka berani kan. 1-2 hari ini kan sudah begitu banyak. Ada yang saya mengungkapkan 100 miliar. Dana di KPP kalau kita lihat ke kantor pajak sekarang itu orang lagi berlalu. Sampai detik ini sudah ada? Sudah ada yang repatriasi semuanya bukan hanya deklarasi? Ada yang deklarasi, ada yang repatriasi. Perbandingannya Pak bisa diceritakan tidak? Yang mana yang sudah repatriasi, mana yang masih deklarasi. Jadi kan sudah jelas nih mana kecintaan atau penakaran kecintaan yang tadi Anda sebutkan. Nah uji kebangsaan itu, nasionalisme itu. Kita lihat dari begitu gong undang-undang nomor 11 itu diundangkan per 1 Juli. Itu sudah ada yang masuk dana ke Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, uang masuk ini belum ada aturan pelaksanaannya mau bagaimana? Itu ada way outnya. Nanti ada tim dari Dirjen Pajak yang akan melakukan itu. Bagaimana uang sudah masuk? Karena itu harus ditampung di rekening tersendiri. Nah itu pertanyaan selanjutnya kan, begitu uangnya sudah masuk repatriasi, begitu kan. Tadi kan sebelumnya Pak Presiden Jokowi Dodo ini mencanangkan ya sudahlah teks amnesti saja untuk mendongkrak, begitu kan, APBN di Indonesia. Begitu kan, nah pertanyaan selanjutnya tadi Anda mengatakan sistematika dan mekanismenya harus khusus. Ada rekening khusus yang menampung, lalu jelas dikemanakan uangnya, begitu kan. Ini tentunya butuh transparansi dan juga apakah akan dilakukan satu tahun setelah diberlakukannya teks amnesti? Atau mungkin mulai dari sekarang sudah diberikan transparansi kepada masyarakat? Harusnya sudah mulai sekarang, karena PMK-nya kan sudah keluar nomor 118 itu. Dan urutan lanjutannya itu adalah surat edaran. Nomor 30 itu sudah, disitu sangat jelas sekali. Mau diapakan, mau ditaruh di obligasi, di properti. Begitu banyak instrumen yang dikasih oleh pemerintah, uang tebusan itu. Nah sekarang tinggal masyarakat mau nggak, mau mengungkapkan itu masalahnya. Tapi ada juga yang dilema mungkin, rayuan Singapura ini. Nah rayuan Singapura ini, kalau memang kalkulasi, kalkulasi akutansinya, itu sebenarnya menurut saya, dia pintar juga. Ini kan perang tarif aja sebenarnya, si Singapura. Dia sudah kebakaran jenggot, begitu lu tarik buat gue, maka likuditas saya hancur kan. Dan akan banyak di sana. Nah dia sudah kalkulasi, berapa persen sih yang saya runahkan. Dia main di angka 2 persen. Karena kalau declare, itu 4 persen di undang-undang kita. Undang-undang pengampunan pajak, ya kan. Nah dia katakan, kalau kamu deklarasi saja, maka 2 persen saya tangguh. Gue talangin deh. Iya gue talangin. Itu kan sama dengan... 2 persen saja. Depresiasi, sorry apa namanya, sama dengan repatriasi tadi. Itu logika serananya. Nah disitulah uji nasionalisme kita. Karena tarifnya jadi jatuh-jatuhnya kan sama. Nah tapi sekarang ini respon dari para netizen mengatakan, kok dari tadi ngomonginnya aset-aset yang miliaran rupiah. Padahal seperti kita ketahui dan juga pemberitaan Metro TV stabil memberitakan bahwa pengampunan pajak ini berlaku untuk semua. Semua pihak yang memang wajib pajak. Nah katakanlah, seperti saya yang tidak punya aset begitu, bagaimana caranya masyarakat memanfaatkan teks amnesti ini juga sebagai mengedukasi masyarakat untuk lebih taat pajak. Dan juga mengerti sebetulnya pajak-pajak ini akan dialirkan ke mana saja. Betul. Bahwa teks amnesti ini bukan hanya untuk uang yang ada di luar negeri. Di dalam negeri juga memang harus dipikirkan. Karena kalau umpamanya dikaitkan dengan nominal yang masuk dalam APBNP kemarin, itu memang kalau yang kecil-kecil itu saya yakin sangat kecil sekali. Katakanlah tarif 2%. Kalau kita ungkapkan harta 1 miliar, itu dikali 2%, maka tebusannya itu cuma 20 juta. Sementara patokan kita di APBNP itu kan 165 triliun. Pertanyaannya itu dari mana duitnya, berarti kan bukan dari yang kelas menengah ke bawah. Nah, fungsi kelas menengah ke bawah buat saya pribadi adalah momen ini dipakai untuk membantu dirijen pajak dalam hal tim pemerintah untuk mempunyai data base perpajakan kita. Oke, jadi lebih ke mengorganisasi. Kalau sudah tertata dengan baik, maka bukan tidak mungkin selanjutnya kita akan tidak susah. Oke, terakhir ini strategi apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah, teks amniti sudah jelas begitu ya. Untuk merangkul lebih banyak repatriasi, bukan hanya deklarasi. Ambillah hatinya. Oh, ambillah hatinya. Jadi ikut-ikutan gombal gitu ya. Ambil hati, ibarat memetik bunga, apa namanya, kumbang menyedot bunganya tapi tidak menyakiti bunganya. Oke, jadi intinya apakah Anda hatinya sudah terambil para pemirsa dan juga para wajib pajak? Semoga demikian ya, demi tentunya perkembangan ekonomi di dalam negeri yang lebih baik. Betul.